Sudah pemerintah provinsi Kepulauan Riau memberikan bantuan pertanian kepada masyarakat dan kelompok tani di kota Tanjung Pinang. Bantuan berupa alat-alat pertanian tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan hasil produksi pertanian. Penyerahan bantuan pertanian dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad kepada kelompok tani dan kelompok masyarakat Tanjung Pinang di Aula Wan Seri Benih Komplek Kantor Gubernur Kepulauan Riau pada Jumat 7 Juni 2024. Ada pun bantuan yang diserahkan diantaranya adalah bantuan Sapro di cabai dengan total bantuan Rp189,3 juta dengan lician pupuk NPK 2.000 kg, pupuk organik 4.000 kg, benih cabai merah 75 saset, musa 60 roll, dan insektisida organik 10 liter. Kemudian bantuan pemerintah rumah pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman diberikan kepada TPPKK Kelurahan Batu Sembilan. Bantuan Pemanfaatan Lahan Pekarangan, Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian, dan 16 ton pupuk pertanian. Gendati Provinsi Kepulauan Riau bukan daerah penghasil pertanian. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi pertanian di wilayah Kepulauan Riau. Pemprov Kepri juga merencanakan terbentuknya peraturan daerah mengenai kawasan pertanian berkelanjutan. Peraturan ini dibentuk agar kawasan pertanian di wilayah Kepri dapat terus dimanfaatkan dan dikembangkan secara keberlanjutan. Pertanian di Kepri memerlukan perhatian yang seluruh-selur dan khusus agar kita bisa memproduksi berbagai produk-produk hasil pertanian yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Namun kita bersyukur, meskipun kita belum bisa memenuhi semua kebutuhan hasil-hasil pertanian untuk masyarakat kita. Secara meneluruh, akan tetapi tidak sedikit hasil-hasil produksi pertanian yang kita hasilkan dan setiap waktu, setiap hari dibutuhkan oleh masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau ini. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, pemerintah provinsi bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota melalui dunia sepertanian kita terus memberikan hubungan kepada berbagai masyarakat yang bergerak di sektor pertanian agar dari waktu ke waktu, indeks harga atau hasil pertanian bisa meningkat, kebutuhan-kebutuhan, pokok, bahan-bahan pertanian bisa kita penuhi sebahagian besar. Oleh karena itu, SDM pertanian terus kita dorong, kemudian bantuan-bantuan di bidang pertanian terus kita tingkatkan dari tahun ke tahun. Nanti kita saksikan kejadian bantuan berbagai alat pertanian dan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti buku dan bibit yang diserahkan untuk para pertanian di kota-kota yang minah dan nanti di tiap kabupaten kota lain akan kita sebagainya pada saat kunjungan buku bersama beberapa pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, Gubernur Ansar juga mengukuhkan pengurus kontak tani penelayan andalan Provinsi Kepulauan Riau. KTNA diharapkan dapat terus menjadi mitra penting bagi pemerintah daerah dalam pengembangan pertanian. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang